Intro Intro Halo guys, girls, com Hari ini gue bakal nge-review sebuah tas yang udah digi sejak tahun 1979 Brand nopal Kerasan ga sih? Yang bisa survive dan sampe sekarang masih exist Yes, tas ekspor Itu berdiri dari 1979 Ya, berdiri dari 1979 Itu adalah tas ekspor Dan ini tas kelahiran dari bandung Sampai sekarang masih exist 1979 Jadi 60 tahun kemudian ga nyamanin pake tas ini Asik ga? Ini tas ini kalo misalkan buat Yang berumuran 29 atau 30 an Mungkin pada kenal Pasti kayak mencerang gitu kan Orangnya Sekarang lebih soft lagi Tapi tetep tidak di ancurkan buat dipake ke hutan Kalo ga entah ruang bisa ga Yes, dari 1979 Itu adalah tas ekspor Dan lahir langsung dari bandung Produk lokal bro Udah lokal Dan dari 1979 sampe sekarang Walaupun udah ganti logo Walaupun udah ganti orang yang kerja juga Ya iya Tapi ini tas itu masih eksis sampe sekarang Dan masih laku banget Dan Tidak berarti memuaskan Ininya, pelanggannya Bahkan lebih dewasa lagi Tapi misalkan dulu Mungkin orang-orang kelem aja Karena orang-orang masih SMP SMA gitu Pake tas ini Karena warna itu Mencang banget tuh Merah nyala gitu Tapi kalo sekarang tuh Lebih dibanding lagi Lebih ke warnanya Masih colorful sih Tapi soft Warna-warna yang bisa Menarik perhatian kewan buas Itu enak sekarang Tapi bagus In a good way Taksudnya Kalo misalkan buat cowoknya Mungkin kurang begitu berminat ya Soalnya kita skincare banget Soalnya kalo misalkan gue liat instagramnya aja Di eksport bags gitu tuh Nih gitu Ditapak banget nih Tuh ditapak banget Ini bukan cowok yang makan ini sih Mungkin cowok tapi com Jadi ga tau nih Maksudnya Asik banget Tas ini juga Ape Kalo misalkan gue udah juga Yang menarik deh Netizen hari ini nih Cukup aktif nih Kalo misalkan disini Dan Ya Netizen selalu benar Ngerizin Banyak pertanyaan Kira-kira gue pengen nanya Tim eksport nih Sobatan yang bukan netizen Yang tidak dijawab Kira-kira 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 Udah kedatangan di Tim eksportnya Halo Hai Halo 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 Kira-kira 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 Bertik Tiga Ada 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 yaaay tapi ekspor kan? apa di sini? ya sorry sorry saya tadi di Tampi ada cupacem ya masih loh ya sekarang kita disini bersama tiga wanita paling kuat di Bandung karena mereka mengumumkan ekspor mereka bikin dari Tampi terus bilang jadi kan ini dah bikin ekspor nih yaaay oke jadi disini saya mau api netizen yang ingin bertanya tapi tidak dijawab nih sama apinya jadi kira-kira disini bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang gue aktifkan dari dia oke pertanyaan pertama adalah nah ini dia dari Satu Triastuti at Satu Triastuti bertanya store online yang menjual tas ekspor dong? kak oke paling apa ini? mungkin udah mesinnya malas ke store yaa jadi maksudnya langsung dari rumah tinggal klik nah kita punya web sendiri www.agryndoster.com itu semua tas ekspor mau lihat modelnya harganya semua ada disitu dan sekarang sebenernya ekspor ini baru aja kemarin Agustusnya awal Agustus baru launching web sendiri website export.co.id di situ semua merk jenis-jenis tas ekspor yang kita launching yang dijual di store itu kita ada disitu semua listnya gitu jadi tinggal cukup aja gue ada beberapa ekspor yang memang dipakai place juga kayak di sana jadi buat ngakses-ngakses sana gampang gampang gak mesti ke Bandung kita udah ada di mana mana ekspor di mana mana di Jakarta ada bahkan di bawah kamar tidur anda yes kemarin saja kan cara buat jadi brand ambassador ekspor itu gimana sih kak FG Naila FG supaya masa pengen jadi masanya sama perempuan saya tidak kakak juga kebetulan pas kakak saya itu jadi sebenernya kita brand ambassador tuh udah ada yang official namanya cara nambil tapi kalau mau gabung kita ada komunitas namanya living manekin itu tuh kayak komunitas tapi juga dan ambassador kita panggah saudara semua ini perempuan atau laki-laki juga sementara ini perempuan ya mungkin nanti mas jadi yang pertama tapi laki-laki setelah komedian maksudnya gak bilang saya setelah komedian yang mantil ya hashtag kudus Lita Polyton Lita Polyton namanya unik sekali ekspor udah gak ada shop-in-shop lagi ya nah sebenernya untuk shop-in-shop memang kita udah gak ada lagi kita lebih arahin kalau misalnya pada Google ini langsung aja ke store terdekat dari tempat tinggal karena banyak disu, referensi atau ada ada, kita punya store sendiri gitu nah disiap kota pasti ada terus kalau misalnya ternyata di, kalau misalnya ternyata males ah pengen dirumah aja nah itu bisa buka lagi ke www.agryindustor.com atau langsung ke website kita di ekspor kalau kalian yang mau malas kalau kalian malas keluar rumah kalau buat apakan pake tas buat app, eh dari asyafaratubalkis 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 oke ini penyawa cina saya mau nanya eh saya bukan mau nanya nih saya mau minta tas udah lah saya juga mau saya juga mau pertama-tama ini karena kalian perlu pertanyaan karena permintaan jangan akan kamu date Ashifa saya juga mau ikutan Newcomway aja sih ya sering-sering banyak banget dari Youtube, Facebook, Instagram juga pasti pasti bisa bikin Newcomway deh kayak kuis-kuis gitu banyak banget itu kalau ada periode terberapa bulan pasti ada silahkan mau berapa pisang nah ini pas banget nih at kk.coka kk.coka store di Banu ini tuh dimana tuh nanya-nya nah store di Banu ini ada ya di Koko di Miko Mall di Ujung Berung di BIP sama di IST Jalan Sumatera nah nah jadi adanya di BIP sama Jalan Sumatera di Ujung Berung di Ujung Berung silahkan ngomong kalau ngomong di Ujung Berung di Ujung Berung ini dari kan Zalva.M ini banyakin juga tas dengan model restreti bro tapi modelnya banyakan yang tari serut ini pertanyaan apa ya oke ini kalau aku teraset aja ya ini kan banyak tas dengan model restreti eh kan ini banyak tas yang modelnya tari serut kalau tas model restreti kira-kira kapan aja di luarannya gitu makanya cek ke Instagram ini banyak kayak tadi aja kok misalkan aku cek kan makanya emang semuanya tas serut kalau kita ada tas-tas lain makanya cek Instagram ya kan belum lupa text booknya Instagramnya kita di follow dulu di likes dulu disitu banyak kok modelnya bisa pilih aja ini sebenernya aku pelayan dari musik serut itu kamu cek tas-tas itu? ya memang cek tas oh yang serut namanya kayak jerut bantau muda gitu oh iya iya yuk aja lah gue udah tau kan laki-laki kalau ini adalah laki-laki yang nanya at Riff Karofman ada model baru gak? ada model baru gak? ada model baru gak? buat masnya kata-kata orang baru kita pasti setiap season ada model baru makanya lagi-lagi kalau misalnya pengen tau update terbaru dari export follow dulu dong entah gak pengen update lagi misalkan aku mau kasih tas export kira-kata cocoknya itu aku kasih ke anak umum berapa atau target market kita adalah yuk dari 15 sampai 24 jadi tas export ini jadi si tas export ini tuh ada beberapa kategori kategorinya itu adalah study itu sekolah untuk kuliah terus kita juga ada buat worknya ya kirli-kirli jobber yang masih baru-baru kerja itu tas-tas laptop kita ada tas hangout sama traveling jadi emang di range antara usia sekolah dan usia baru masuk kerja jadi misalnya pilihannya sih jadi gak mungkin ya kalau misalnya kayak gitu terus pilih beran angka selur ya tahun 29 tahun gak mungkin enggak jadi gak bisa maaf kode pas kode keras kode keras kode keras gak mungkin kan ada anak bulan berkes tahun jadi model bandelak iya kira-kira tas nya ini emang dibuat dari bahan apa aja wah ketanya kamu semua sangat tempat mencil awa tapi ya ya ini dibuatin dari bahan apa siapa tau kan ada bahan yang kira-kira bagus ini pada busak bergap ini bahannya apa sih bahannya ada kita boleh seter ada nyaman yang lebih baik rumors Iya, pokoknya matanya kita akses terus ya, karena memang kualitas yang kita jelajah pasti Dipakai dari ST sampai kuliah pun masih bisa Makanya tas yang seperti ini yang harus kita contoh ya, dalam sebuah hubungan Aduh, beras Ini dari AdRatika Oke, pertanyaannya lagi-lagi Dibanyakin dong tas buat laptop atau Mac yang ukuran 11-12 inch Tanya-tanya juga Iya, kira-kira kalau tas laptop sama Mac itu bakal dibanyakin gak? Tadi kita udah sebutin ini, kita lihat tas ada rasa juga Ada juga Kita punya way Yang dijinjing banget Bisa dijinjing, bisa di backpack Itu satu tas buat fungsi, dua model gitu Jadi bisa backpack, bisa dijinjing Atau stylish juga kalau dipakai, jadi gak boleh tak terlalu kaku kita laptopnya Tapi bisa yang tadi ya, bisa dijinjing, bisa pakai buat kuliah Kalau mau hangout, misalnya dijinjing kuliah, itu best pack Oke, terus di fungsi Dari Bentar, ini pilih jari Ah, ini pilih jari Ah, ini pilih yang bagus ini Pet Aju Ratife Gimana caranya menciptas yang warnanya putih, Kak? Nah, coba Nah, ayo Kita selalu teraksi dan dosa main jauh-jauh ya Jangan kotor-kotor, pakai aja buat tolotnya di rumah Tidak, ya Jauh-jauh pahamnya abu Gak bisa kecil lagi Jadi, kita semain-main cuci, yang dosa main Tampak kan? Gak ada yang gak Ini kan ada Lec Milon, Poryesta, sama Tampas Gosoknya boleh gak sih? Sebenernya boleh, tapi mungkin bagusnya sih pakai air alat Jadi lebih kayak direndeng di coluk-coluk doang Sebesarnya pakai seponnes yang lembut Iya Salsa.nisa Kak, eksport main ini udah ada di Jogja belum, Kak? Kapan ya, Kak? Eksport main ini sebenernya baru ada di Bandung Di Jalan Sumatra itu Kita belum buka di Jogja Jadi ya, ditunggu saja Di Bandung, di Jalan Sumatra Di Bandung ada Jalan Sumatra Di Bandung ada Jalan Sumatra Baru satu aja Nah, kira-kira kalau misalkan bakal dibuka di Jogja Jadi pemberitahmu itu gimana ya? Instagram-ka, web-ka, kalau semua Jogja di Jogja? Kalau semuanya, jadi tinggal di akses aja Di follow, jangan di subscribe juga Oh, ada YouTube-nya juga? Ada dong Dina Underscore Ups Kenapa harganya mahal banget sih, Kak? Wow Berat Ya, sebenernya sih Ada harga, ada barang Secara quality, udah pasti tahu Eksport adalah quality-nya bagus Bahannya juga kita bukan bahan yang Bahannya memang bahan-bahan yang Berpunya kualitas materganya Menterganya bagus Jadi memang kita, karena kita punya slogan Mungkin juga mati Iya, cukup Mahalnya tuh mahal yang affordable Atau mahal tuh mahal yang terbaik Kayak misalkan ngomongin Gizi tuh mahal yang terbaik Tapi Gizi tuh Sepatunya Harga 20 juta sih Kayak apartemen satu bulan gitu Kita masih affordable Iya Gak apa-apa Ustinya pasti aktif sampai sekarang Bukan semakin beli Ini kan Ayy Admin kapan kuali clothing line Admin kapan kuali clothing line Eksport clothing line Eksport clothing line ya Eksport clothing line ya Mungkin iya, mungkin tidak Mungkin iya, tapi sun lah Kayaknya Pokoknya Tunggu aja mbak Adhan Oke banget Jadi store cewek banget Bikin misalnya Bikin misalnya Kita kan kewek gitu Cewek kan suka PHP ini Gak sih 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 Nah Ini dia Kenapa eksport Warna desainnya tuh suka mencang-mencang gitu Mencang-mencang gitu Mencang-mencang Laku Soft banget Mencang-mencang Kenapa warnanya tuh warna mencang kali ya Mencang Iya Mencang-mencang Sebenernya tuh Kita ada perubahan ya Sebenernya Mencang-mencang itu mungkin Ya jaman dulu tuh Kayak mungkin warnanya lebih Menyolong mata gitu ya Jadi dari jauh juga hilang dari atas gitu Tapi sebenernya kita konsep warnanya juga sekarang Makanya tadi kita Ibarat orang nih Si eksport yang sekarang di branding itu Ibarat orang kita tuh lebih fleksibel Dari color juga kita Kenapa Mungkin dia masih Karena kita kan sekarang masih transisi ya Di 2018 ini Si eksport masih Kita nge-re-branding Jadi mungkin banyak produk-produk juga Yang masih produk-produk yang mencang-mencang Tapi Sebenernya secara transisi Si eksport ini udah mulai berubah sih Dari colornya Tapi kan kalo bisa nyaliat di Instagram Si eksport ini kan juga punya tema yang warna Black Kita punya Black Black Black, Navy Ada sih warna-warna basic Warna-warna yang memang fleksibel Belum bisa dipake sih mau kalangan Juga ada kok sekarang gitu Jadi Oh di warna hitam muda ya Ada Tapi itu terexport jadi hitam muda Yeay Hitam muda Dan mau kasih eksport itu ada kerja sama Timser juga kan Timser Karena warnanya meja-meja Oh Barang-barangnya ada orang kita Sembilan masih kesempat Terus kita mau branding dulu Oh ya Masih harus nih Jadi kalo traveling Bawa tas eksport Gak harus eksport Just in case kamu hilang Tasnya masih bisa buat orang lain Tidak Kamu jadi ilang Tapi beli tasnya Dari Dede Arah Beor 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 Ya Kartu garansi tasnya buat perusahaan apa aja Oh ini orang mikir panjang nih Antara mikir panjang Tidak Dia pas beli tas udah mikir kartu garansi Tidak apa Kalo kartu garansi sebenernya lebih buat Kalo misalnya reparasi Atau ada bari yang rusak lah Tapi itu kita kasih gampang waktu Satu tahun biasanya kurang lebih Bisa langsung sih Maksudnya ke store Kalo misalnya garansi Soalnya kan memang langsung Tas beli di store Langsung dikasih tuh Gitu Tapi kalo ada apa-apa Bisa selamanya jangka waktunya Gak kalah jari setelah Oh Kalo misalnya rusak itu Langsung dijat Yang baru bakal dikasih Dijat Sekaligus Langsung susah sekali Tas eksport itu rusak Kayaknya Kalo jadi Jadi membunuh Emria Diana Pengen dong eksport bags Dateng ke kampus kita Di Universitas Pertamina Yuk Langsung yuk Masa sus Oh Oke Shooting Iya Pertama Lalu Suruh kamera Kalo misalnya mau Kita juga Semarin udah beberapa kali Goes to school Mau ada goes to kampus juga Sama kayak tadi Tinggal ajuin proposalnya Atau misalnya nge-DM kita Kita bisa rencanain Untuk dateng ke kampus Gitu Bahkan gini Karena kemarin di Youtube kita Kalo pernah lihat Ada eksport factory visit Buat para community yang mau Berkunjung nih Kampus-kampus ya Hmm Misalnya ke kampus-kampus yang Kedaptop setengah lihat dong Eksport publiknya kayak apa sih kan Lebih udah lama tuh Kampus tuh penasaran Bisa langsung Kita ajak Sturing Tinggal klik Tinggal kirim proposal lain Tidak eksport Bex 79 Berapa 79 Karena jadi 79 Betul 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 Berikutnya Etnaurahil Tas eksport yang besar Dan cocok buat anak SMK Yang mana aja ya Banyak Banyak Mungkin sebesar apa Kamu itu Karena banyak-banyak Mungkin sebesar gini Atau Sebenernya banyak sih Kalau anak SMK Abel badan PMS Kan kita gak tahu Tapi banyak kan Karena kalau kulitin salamnya Ada yang kecil Ada yang kecil Ada yang kecil Small medium large Karena kita punya kategori tadi Ada gitu Studi Itu atas sekolah Memang kita provide Untuk anak-anak sekolah Yang memang bawaannya Mungkin banyak Atau misalkan Butuh Ruang Space yang besar Itu kita Di eksport Mesti ada sih Kalau yang kuliah itu apa tadi? College College Nah ada ya College sama Yang early Dijaber 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 Itu tuh kayak Tas laptop Laptop Yang memang Lebih teknikal Jadi Secara fungsi Kalau misalnya Atas sekolah Bawaannya sama Tak laptop Mungkin dia butuh Memang Apa ya Space Space Charger Atau misalkan Baru yang Kita sediakan satu Khusus Gitu Itu udah kejauhan Kalau misalkan Yang kuliah Eh ya udah Secara materi Itu juga pasti beda Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kualitasnya Yang bagus Oke Dari N Salwa 20 Kak Aku kemarin Ditas ekspor Tapi kok bayar ya Ini Pertanyaan Paling Bagus Kenapa? Nik Kepas Ini sebagai konsumen tuh ya, ini tas bagus, tapi kok harus beraya. Kenapa dia memberikan sembangsi kepada masyarakat? Dulu Indonesia Merdeka ini, karena Bambu Ruci itu dikasih gak dibeli. Kalo kamu unjungnya, eh ini Bambu Ruci bagus beli, berapa? Gak bakalan Merdeka, kenapa nih kok? Masuk! Tapi kan dia judulnya beli. Beli kan membayar nanti. Ya boleh sih, kali gaji kita dipotong. Gaji dibawa satu-satu, tapi jadi hal-hal yang kembali. Gak ngangkat eksis sampe sekarang. Ini hitung-hitung. Kalo misalkan dia deh, gue ngasih tas disini sepedainya tapi sudah ada tas. Ikutan giveaway-nya kita. Ikutan giveaway di semua sosial kita. Nah, iya caranya. Kalo maaf. Oke, berikutnya pertanyaan dari M-C-H-M-D underscore F-R-H-N. M-C-H-M-D. Oh, ini pasti namanya M-C-H-M-I-D-U-V-I-H-I-N. Oke. Ya, jelas banget ya. Bro. Oh, ada yang acara tentang disabilitas? Gimana pendapatnya? Oke, sebenernya ini pertanyaan. Ada yang acara tentang disabilitas? Acara tentang atau acara buah? Betul, betul. Betul. Ada yang acara buah penyandang disabilitas? Wah, bagus banget sih sebenernya. Sebenernya kalo nilai dari hashtag tagline-nya export, kita punya tagline creating goodness since 1979. Jadi dari tahun 1979 kita berencana atau kita pengen punya misi lah, export ini kita memberikan kebaikan, cinta untuk semua gitu. Nanti kalo misalnya mau bikin event atau apa, kita setiap bulan pasti ada kerjasama sama beberapa komunitas juga. Nah, kalo misalnya mau event atau misalnya penyandang disponsorin nih kita punya acara buah. Penyandang disabilitas, export bisa ngasih apa. Kita bisa misalnya produk atau misalnya dalam untuk sponsorship itu bisa. Itu tinggal email aja ke export-bass79fc.com. Karena salah satu program kita adalah sharing for care. Iya. Jadi kita juga sempat beberapa bulan yang lalu kita juga mengadai satu acara, export itu kan tentang sharing for care. Itu tuh untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus karena dia punya penyakit yang memang, ini ya apa, langkah, langkah, kayak gitu. Nah, aku tuh punya beberapa temen yang mereka tuh gimana ya? Ada yang buta warna, ada yang partial, ada yang buta warna yang menyuruh, tapi nggak tau ya. Menyuruh bagaimana. Dan mereka juga suka kesulitan tuh kalo misalnya pilihan warna yang nyaru. Maksudnya kayak... Maksudnya kayak... Iya, biru ke rutan-tip tamang lah, atau putih ke putihan. Jadi nyaru ya. Kan kalo misalnya export kan, export kan ini kan. Jadi pilihan warna yang cerah. Iya. 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 Udah lah, jelas lah. Merah ya, merah. Betul. Iya. Betul. Selain kita, istilahnya menjual dan memproduksi tas, kita juga bikin event yang untuk edukasi juga. Iya, sharing for care. Iya, karena memang segelan kita create in business. Kenapa kau, Bandung? Tapi ngomongnya apa tadi? Hashtagnya? Create in business. Create in business. Lokal kan. Create in business. Benar sih. Dari Ed Gito. Kira-kira kalo export dance ini diperuntukkan untuk wanita berjirubab atau tidak ya? Gak, gak bercanda gitu. Serius sekali. Langsung. Dan selesai sudah pertanyaannya, diperuntukkan untuk ekspor, yang baru, sebiasa aja bahkan yang akun. Tapi sekarang, ini banyak banget nih, informasi menarik yang bisa teranggung ya. Pertama-tama, websitenya, 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 ekspor. dan kalau misalkan storenya itu di eksternya di www.agreindustrial.com Yes, kalau misalkan akun Youtube yang kami menonton sekarang ini, store bag apa, export bags, export bags, Facebook juga export bags, dan Instagram export bags, eksporo buat tau abet-abet. Dan terima kasih banget ya, terima kasih banget udah menjawab, kalau misalkan temen-temen disini, kalian barangkali ada yang pengen ini, ada yang pengen diatungin sekolahnya, kuliahnya, sama tim ekspor, atau mungkin kalian tuh pengen ini juga, pengen dateng ke pabriknya, kalian bisa aja kirim email di at exportbags79 at gmail.com sekali lagi di exportbags79 at gmail.com dan sesuai dengan fact lainnya, malah lah kita bersama-sama creating goodness since 1979. Yes! Kita aja, makasih banget teman-teman. dan sesuai dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.